Oke, selamat sejahtera untuk teman-teman semua Kembali lagi di web host video tutorial Kali ini masih di React.js Kita akan belajar Menggunakan Komponen Dan property Sorry, bukan property Oh iya benar, property Atau props Kalau di React.js disebutnya props Komponen dan props Oke Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya Setelah proyeknya di create Nanti secara default Nah, ini namanya adalah Komponen Jadi, di React.js Halaman itu disebutnya komponen Jadi, ketika dia ada function Lalu bisa di return dengan XML seperti ini Ini kembali lagi namanya Komponen disebutnya Oke Nah, sekarang saya akan coba bikin Komponen baru gitu ya Saya akan coba new file Misalnya Komponen ku .js Nah, jadi Dia tetap harus .js Oke Terus Juga ini huruf besar Karena yang tadi sini juga Huruf besar Oke Nah, disini teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa mau nge-import Entah itu berupa gambar Atau CSS gitu ya Kalau dibutuhkan Oke, tapi terus saat ini saya nggak akan import Yang pasti dia diawali sama function Komponen ku Nah, ini teman-teman harus paham dulu bahwa Nama file sama nama file Sama nama komponennya itu harus sama Nama functionnya Oke Jadi, karena ini nanti komponen ku Sama ini akan menjadi Variable komponen Eh, sorry Komponen Disebutnya komponen Jadi Dia bisa berupa halaman Ya Bisa berupa halaman Atau nanti kita bisa Komponen itu ada dua macam Jadi satu halaman Yang kedua adalah Bisa berupa Tag custom Tag XML Custom kita Nanti kita bisa pakai di Halaman lain Saja Oke, tapi saat ini kita akan coba Dari kita perlakukan Sebagai Sebuah Halaman Gitu ya Oke Terus kalau sudah Teman-teman juga jangan lupa Harus dikasih Export default App ini Untuk apa? Supaya Ini bukan default App ya Tapi export default Komponen Ku ini Oke Kenapa? Supaya nanti Komponen Dari komponen ku ini Itu bisa dibaca Di halaman lain Jadi harus di export default Oke Jadi teman-teman Bisa perhatikan Kalau dia ada Rupa function Lalu nama Functionnya itu sama Dengan nama file Ini berarti namanya Function component Karena sebenarnya Di react.js pun juga ada Namanya Class Component Itu dia pakai class Bukan pakai function Cuman kalau Cuman kalau kelas Komponen itu Sudah Ini yang sudah Terlalu jadul Untuk yang react.js terbaru Kita mainnya pakai function Komponen terus Karena lebih gampang Dimainkan Oke Nah Terus yang berikutnya Saya akan kasih return Nah Di return ini Di return ini Teman-teman bisa Bukan bisa Wajib Wajib masukkan Tampilan Tag HTML Atau XML Di sini tepatnya ya Yang Nantinya akan di render Oleh komponen ku ini Supaya nanti Dia bisa tampil Di halaman web Oke Syaratnya pertama Dia harus Ada berupa parent Entah itu div kah Atau span Jadi tidak boleh Seperti ini Teman-teman tidak boleh Seperti ini Misalnya P Ini paragraph Lalu di sini ada P lagi Maksudnya tidak boleh Ada dua tag yang Dua atau lebih Tag yang Satu Satu Turunan gitu loh Jadi dia harus Dibungkus oleh Sebuah tag Kalau tidak dibungkus Seperti tadi Itu salah Jadi teman-teman Harus Bungkus dulu Tagnya terserah Yang penting Hanya boleh Ada satu Pembungkus Di dalam return ini Tapi kalau misalnya Teman-teman ragu Saya tidak butuh Dib sih Saya tidak butuh Span sih Karena takut nanti Bisa berantakan Desain saya Misalnya Karena sudah ada CSS gitu kan Teman-teman boleh Begini Tidak masalah Ini diperbolehkan Ini tidak termasuk Dalam bungkusan Cuma tidak berpengaruh Apa-apa Gitu Ini cuma buat Mencegah error saja Oke Ini paragraf Dari komponenku Ini paragraf kedua Misalnya Oke Kalau sudah Kita harus panggil Si komponenku ini Biar nanti Digenerate di sini Di rootnya itu Kita akan coba Ganti di index.js Ini Nah ini kan APP ya Nah kita ketik aja Komponenku Nanti dia akan Import Otomatis Import komponenku ini Dia akan otomatis Karena apa? Karena sudah Di export default Seperti ini Kalau tidak di export default Nanti dia tidak bisa Kebaca Karena tidak di import Jadi setiap Teman-teman Mau menggunakan Sebuah komponen Saya akan bilang Di sini Tag customize Itu juga termasuk Komponen Itu Apa namanya Dia harus di import Nah pada saat Pembuatannya Harus di export default Supaya nanti bisa di import Oke Kalau sudah Saya akan coba Jalankan lagi Nah seperti ini Karena tadi Perubahannya Di index Saya editnya Di index.js Berarti saya harus refresh Tadi Teman-teman bisa Tidak refresh Kalau di komponen Lain gitu Bukan di indexnya Tapi di file File komponen Entah itu di app Atau di komponenku Itu teman-teman Tidak perlu refresh Nah seperti ini Tapi kalau teman-teman Ubahannya di index.js Apalagi index.html Misalnya gitu ya Ini Harus di refresh Gitu Oke misalnya Saya akan coba lagi Di sini Test Nah saya akan Saya coba ubah di indexnya Nah Oke Jadi teman-teman bisa Sudah mengetahui Ini komponen Faktif komponen tepatnya Bahwa dia bisa berupa page Dan juga bisa berupa Custom Custom tag Seperti ini Oke Caranya adalah Define seperti Look Faktif komponenku Gitu ya Lalu kita export default Nah pada saat pemakaiannya Nanti Pemakaian bisa dimana aja Yang pasti ketika kita mau Menggunakan Harus di import Seperti ini Baru bisa digunakan Oke Itu untuk komponen Sekarang Bagaimana kalau Mau props Gitu kan Nah kita bisa coba gini Props Ini udah fix ya Jadi kita tulisnya Bener-bener props Gitu Jadi props itu Seperti apa sih Misalnya begini IMG SRC Ini kan di HTML Nah SRC ini adalah propsnya IMG ini adalah Komponennya Kalau di React Gitu Nah jadi Saya akan coba Jadi ini Tetap harus tulis props Nah disini Nama Saya Adalah Kita kasih gini Ini artinya Dynamics Props Dot Nama Oke Kalau sudah Pada saat Di Index DS nya Saya akan kasih Nama Sama dengan Bulu Nah seperti ini Jadi Kita bisa lihat Props disini Definisinya disini Definisinya disini Jadi Teman-teman bisa terserah Mau props Props Nama Gitu ya Atau prop apa Bebas Ininya Tapi disini Tetap harus props Gak boleh yang lain Terus Nama saya dalam Misalnya Umur saya Adalah Oh disini Saya kasih BR Biar enak Props Umur Di sini Tahun Jadi bagian disini Yang saya akan membaca Variable Yang kebagian Dynamics nya Lalu disini Akan saya kasih Lagi Umur Sama dengan Misalnya 20 Nah teman-teman Harus perhatikan Kalau tidak ada kutip Kalau di HTML Masih toleransi Tapi kalau di JSX Ini bisa error Nah Seperti ini Oke Itu Properties Nah terus Teman-teman juga Misalnya nih Kita tes ya Misalnya Tahun depan Umur saya Adalah Props Dot Umur Plus Satu Oke Tahun Jadi kita bisa Kalkulasi disini Juga Nah seperti ini ya Ini Kenapa Karena dianggapnya String Jadi 20 Plus 1 Kalau di Javascript Jadinya 201 Oke Nah kita harus Casting Di casting Maksudnya di Convert Parse Int Nah seperti ini Jadi Jadi Yang pasti teman-teman Sudah paham Property itu apa Props ya Kalau di react Sebutnya props Ini boleh bebas Dan teman-teman juga bisa Mau apakan Terserah bisa Dicetak seperti ini Atau mau dihitung Juga bisa Oke Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk hari ini Semoga bisa Bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di